Intro Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional HPN tahun 2020, Bupati Morowali bersama jajarannya dan para wartawan sekabupaten Morowali yang tergabung dalam wadah persatuan jurnalis Morowali atau Persitajam, serta Klub Pranes Morowali menggelar bakti sosial membersihkan sampah-sampah yang berserakan di areal Taman Kota Morowali, Kompleks Perkantoran Punusingko Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali pada ahad 9 Februari 2020. Kegiatan bakti sosial tersebut dihadiri oleh Bupati Morowali, Sekda Kabupaten Morowali, Asisten 1 Pemkap Morowali, Kadis Ligibang Hidup, dan para kepala OPD lainnya, serta Klub Pranes Morowali dan juga para Insan Perse Morowali. Pemerintah Kabupaten Morowali memberikan apresiasi kepada wartawan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan cara membersihkan sampah yang ada di areal Taman Kota Punusingko di Hari Pers Nasional tahun 2020, dan diharapkan Pers sebagai salah satu media kontrol lebih mengoptimalkan fungsi kontrolnya, sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Saat memperingat di Hari Pers Nasional ini, tentunya kita berharap bahwa Pers sebagai salah satu media yang menjadi fungsi kontrolnya bisa dioptimalkan lagi fungsi kontrolnya sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa berjalan yang baik dengan tentunya Pers bisa menjadi mencerai dengan pemerintah dan pemerintah yang masih di fungsi. Sementara itu, PLT Ketua Persetajan Kabupaten Morowali Muglis Ibrahim mengucapkan rasa terima kasih kepada Bupati Morowali dan seluruh jajarannya, serta para ranaps Morowali yang sudah bersedia menghadiri kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2020 itu. Tujuan kegiatan untuk mempersihkan Naman Kota dalam rangka memperingati Hari Pers tahun 2020. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati Morowali, Bukur Rantus Aslim beserta jajarannya yang sudah turut berpartisipasi bekerja bakti sosial bersama teman-teman Pers menunggu sampai di seputaran Taman Ponmosinggo. Kita berharap kepada masyarakat sekaligus menggugah hati masyarakat untuk mencintai lingkungan, membersihkan lingkungan karena dengan lingkungan yang bersih akan tercipta suasana yang asli juga berdampak istri bagi kita, terutama kesehatan. Meklis juga berharap dengan dibersihkannya Taman Kota Morowali sehingga terlihat bersih dan asri. Sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat yang lain untuk membiasakan hidup bersih sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Dari Kabupaten Morowali, Abul Haritsharyanto, Suat TV News melaporkan.